Intro Seorang aktivis pelindung hewan menceritakan bagaimana penyamarannya ketahuan ketika hendak membongkar kasus penjagalan anjing. Kasus penjagalan ini ramai, usai video, memperlihatkan ratusan anjing di atas truk di Tol Cikopo, Palimanan, diduga dibawa di rumah penjagalan. Unggahan itu lalu ramai dan membuat aktivis dari Animal's Hope Shelter Indonesia turun tangan. Mereka kemudian mencoba mendatangi lokasi salah satu rumah potong yang ada di daerah Jawa Tengah. Sayangnya penyamaran mereka ketahuan oleh preman yang berjaga. Wajah mereka sudah disebar ke sesama pengepul anjing, sehingga preman mencegatnya dan mengetahui usai mencocokkan lewat HP. Kedua aktivis itu lalu memutuskan balik ke Jakarta sebab mereka merasa terancam. Animal's Hope Shelter Indonesia sempat melaporkan kasus ini ke Polrestabo, Semarang. Beruntungnya kabar terbaru, pemilik truk pengangkut ratusan anjing tersebut sudah diketahui, namun sang sopir kabur bersama truk. Dari informasi, ratusan anjing sudah diturunkan ke pengepul. Kita terpaksa balik ke Jakarta. Minta maaf sebelumnya, penyamaran kami terbongkar. Mau tidak mau kami harus menyelamatkan diri. Sekarang kita akan balik ke Jakarta secepat mungkin. Minta maaf sebelumnya, kami gagal. Muka saya sudah mereka sebarkan melalui handphone. Jadi tadi pada saat kita datang ke tempat pengepulnya, kita langsung cegat sama preman yang masih jawa itu ya, yang preman jawa. Dan dia pegang handphone. Jadi dia buka, ada satu kontaknya. Saya bisa lihat kan dari jari-jari dekat. Saya bisa lihat. Jadi dia lihat. Di situ ternyata muka saya kirim, foto muka saya dikirim. Jadi mereka sebarkan. Jadi padahal di tempat situ ada 5 atau 6 pengepul. Dan semua rata-rata dibawa dari Jawa Barat. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.